KPU Kabupaten Belitung kembali menyampaikan perubahan 30 persen keterwakilan perempuan pada bakal calon anggota DPRD Kabupaten Belitung. Perubahan 30 persen keterwakilan perempuan tersebut berdasarkan perubahan PKPU nomor 10 tahun 2023, yang mana setiap angka 2,4 ke bawah tidak ada lagi dan dibulatkan ke atas, sehingga pada dapil 1 Kabupaten Belitung menjadi 30 persen keterwakilan perempuan. Dengan adanya perubahan tersebut terkhususnya dapil 1 Kabupaten Belitung yang memiliki 8 kursi, maka harus ada keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen dengan jumlah keterwakilan perempuan sebanyak 3 orang, dan itu kembali ke aturan lama. Namun itu akan direvisi lagi oleh KPU RI untuk menjadi turunan kepada KPU Kabupaten Kota, sebagai dasar hukum untuk melakukan perubahan tersebut. Divisi Teknis Komisioner KPU Kabupaten Belitung, Rezeki Aris Munazar, mengatakan, bahwa bagi partai yang sudah mengajukan pendaftaran keterwakilan perempuan, sebanyak 2 orang seperti Partai Hanura dan PKS, setelah proses pengajuan pendaftaran akan ada proses verifikasi perbaikan. Pada tanggal 15 hingga 26 Juni, akan dilakukan proses verifikasi administrasi, dan pada tanggal 26 Juni hingga 9 Juli, akan dilakukan verifikasi perbaikan berkas. Maka pada tanggal tersebut KPU akan melunggu pengajuan perubahan berkas keterwakilan perempuan 30 persen pada DAPI 1. Apabila partai politik yang sudah mengajukan sebanyak 6 orang keterwakilan laki-laki, maka partai itu sendiri yang melakukan pembahasan perubahan. Tanggal 26 Juni sampai tanggal 9 Juli, kami melakukan verifikasi perbaikan berkas. Nah inilah yang maksudnya tadi, untuk DAPI 1, DAPI 1 yang tadi komposisi 8 orang, keterwakilan perempuan 30 persen, 3 orang, ada berapa partai, nah itu nanti pada tanggal 26 Juni sampai tanggal 9 Juli, kami tunggu berkas pengajuan untuk perubahan di DAPI 1 untuk keterwakilan perempuan 30 persen. Artinya caleg laki-lakinya harus sedang ditarik oleh mereka, dikanti dengan caleg perempuan 30 persen. Apabila pada tanggal 26 Juni hingga 9 Juni belum ada yang melakukan pengajuan perubahan berkas, belum terselesaikan, maka partai politik tersebut bisa dikatakan gugur dan tidak bisa mengikuti pemilu tahun 2024. Dari Belitung, Juprianto, TVRI, Banka Belitung melaporkan.